Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah SWT, atas semua limpar rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara ini melalui pengisian dunia maya dengan berbagai kegiatan literasi digital. Saya Radoyendra dari Radu Institut, tentunya akan terus on air dalam membahas masalah riset-riset artikel tentunya berhubungan dengan untuk tujuan penelitian ataupun untuk sebagai tugas akhir mahasiswa. Saya Radoyendra ingin mengajak pada kesempatan kali ini untuk mereview kerangka dari riset artikel yang telah dilakukan oleh mahasiswa kita, mahasiswa S1 Prodi Matematik. Tentunya kita juga akan melihat kekuatan program bahasa komputer air yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan skripsi atau tugas akhir mereka melalui jalur pembuatan suatu riset artikel. Oke, kita akan coba lihat riset artikel yang menjadi rujukan. Jadi riset artikel yang akan dilakukan oleh mahasiswa kita ini adalah rencananya pemodelan kasus COVID-19 di Indonesia. Di kasus COVID-19 di Indonesia akan melakukan riset seperti ini. Tentu yang telah mereka lakukan akan kita review. Terutama sekali apa rujukan, lalu apa seperti apa pengogoraman yang telah siap, lalu bagaimana kemungkinan gambaran kita apakah ini bisa dilakukan, dilanjutkan atau tidak. Oke, kita akan coba lihat rujukan yang telah diberikan kepada kita. Jadi apa yang diberikan, rujukan oleh mahasiswa kita adalah berdasarkan kepada suatu pemodelan yang menggunakan suatu distribusi, yaitu distribusi running. Jadi di sini ada RANI Distribution and Its Application. Itu terbit di Journal Biometric and Biostatistic International Journal tahun 2017 oleh Rama Shankar. Nah di sini dia menggunakan distribusi RANI dan beberapa distribusi yang terdapat di dalam, ini distribusi RANI, ini dia persamaan 1.1 ini adalah fungsi densitas peluang dari distribusi RANI. Lalu distribusi RANI memiliki Cumulative Distribution Function atau Distribution Function seperti pada persamaan 1.2. Nah kita tahu bahwa jika diberikan density function atau Cumulative Density Function itu merupakan langkah awal untuk melakukan pemodelan. Terutama probability modeling. Juga dalam riset artikel ini, dia menggunakan beberapa tambahan untuk membandingkan diantaranya menggunakan Amarendra, menggunakan Amarendra, Sujata, dan distribusi Gamma. Jadi ada 4 distribusi yang akan digunakan oleh mahasiswi kita ini untuk memodelkan COVID-19 di Indonesia. Nah tentu pemodelan COVID-19 telah sering kita bahas pada Radu Institut. Tidak perlu kita ulangi lagi apa yang menjadi rujukan mengenai COVID-19. Banyak. Silakan saja masuk ke Radu Institut. Kita sudah share beberapa riset artikel yang berbicara masalah COVID. Nah permasalahan sekarang adalah mahasiswa kita menggunakan suatu riset artikel yang lain yang akan mereka gunakan dalam memodelkan pemodelan peluang terhadap kasus positif COVID-19 di Indonesia. Oke guys. Jadi rujukannya ini saya rasa kalau kita lihat rujukan yang digunakan sangat baik sekali. Artinya di sini ada tantangan untuk mencoba suatu riset artikel lain yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang lain. Ada riset artikel COVID-19, lalu dicek berbagai macam model dalam jurnal biometrik dan biostatistik. Lalu jurnal ini akan digunakan untuk menjawab COVID yang ada di Indonesia. Terutama adalah kasus positif COVID yang ada di Indonesia. Oke. Saya sangat setuju sekali apa yang dilakukan oleh mahasiswi kita ini. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk pembahasan kekuatan program R. Kita lihat. Lalu kita akan lihat kekuatan program R yang telah dilakukan oleh Lalu kita tadi sudah lihat bagaimana rujukan dari riset artikel yang dilakukan oleh mahasiswi kita ini sangat menarik sekali. Ada tantangan di sini tentunya terutama sekali mencoba pemodelan-pemodelan lain dalam suatu artikel yang lain untuk data COVID Indonesia. Oke. Kita coba lihat program R yang telah dilakukan. Oke. Kita lihat. Ini R-nya. Kita share. Nah ini program R yang telah diproduce atau dihasilkan oleh mahasiswi kita tadi. Kita coba cek. Oke. Mereka menggunakan data Indonesia. Oke. Data Indonesia. Untuk kolom ke-7. Oke. Diambil data ke-5. Oke. Data ke-5. Kolom ke-5. Tidak. Ambil yang besar dari 0. Oke. Nah ini adalah Newton Raphson Gamma. Artinya mahasiswa kita ini menggunakan metode Maximum Leg Lehood yang berujung kepada penggunaan Newton Raphson. dalam menghasilkan parameter. Wah ini tantangan yang ruas biasa. Sedangkan biasanya kita menggunakan mix R satu komponen. Dia menggunakan teknik Newton Raphson. Bagus. Nilai awalnya teknik moment. Ini teknik moment. Nilai awalnya alpha-nya adalah rata-rata kuadrat dibagi variasi. Sedangkan lambda-nya adalah rata-rata dibagi variasi. Ini bagus untuk nilai awal. Dia gunakan teknik moment. Lalu untuk Oh bagus sekali. Ada humus. Oke. Ini ada likelihood-nya. Lalu ada matrix. Ini matrix. Apa namanya? Lupa kita matrix. Yang berisikan turunan kedua. Oke. Ini dia. Ini adalah iterasi untuk rumus Newton Raphson. Oke. Saya rasa bagus. Ini digama. Ini tu gama. Ini digama. Tri gama. Bagus. Di sini. Mereka membuat sesuatu yang oke. Kita lihat. Dia menggunakan iterasi berulang untuk metode Newton Raphson. oke. Bagus. Dan alpanya. Ini dia. Ini alpa yang digunakan. Ini theta yang digunakan. Ini adalah log likelihood gamma. Ini adalah density gamma. Fungsi densitas gamma. Di R dia menggunakan D gamma. Oke. Saya rasa sangat bagus sekali. Lalu untuk running. Rani juga dia menggunakan program iterasi untuk Newton Raphson. menggunakan bahasa iterasi. Good. Very good. Saya rasa ini good sekali. Saya rasa salut sekali apa yang digunakan oleh mahasiswa kita ini. Berani menggunakan rumusan Newton Raphson theta theta awal ditambah dengan ini bagus sekali saya rasa. Oke. Saya rasa ini merupakan hal yang sangat bagus saya rasa. Saya rasa ini bagus sekali. Ini untuk sujata sujata begitu juga yang menggunakan oke bagus sekali sujata ini sujata dua parameter jadi bukan sujata satu meter tapi sujata dua meter dua parameter ini adalah Amarendra oke saya rasa sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita ini theta awal ditambah dengan S dibagi dengan J bar S adalah log likelihood sedangkan J bar adalah maksimum log likelihood terhadap parameter yang digunakan dalam hal ini parameter theta satu parameter oke kita lihat ini theta oke ini mengambil parameter ini log likelihood ini densitas dari Amarendra oke ini kita lihat untuk histogram untuk melihat model yang baik secara membandingkan dengan menggunakan density plot atau fungsi densitas peluang density probability function histogram line ini mengambarkan FGM ini adalah density dari gamma sedangkan yang histogram kedua dengan FRN density RANI ini density Amarendra dan ini density sujata oke kita coba lihat kekuatan program yang telah disusun oleh mahasiswa kita ini kita ambil D1 oke kita lihat D1 data data COVID COVID-19 in the world oke in the world kita run in the world kita kita buka dua layar D1 adalah in the world jadi kita ambil saja yang Indonesia kita run yang Indonesia jadi kalau kita mau lihat datanya yang di Indonesia adalah D2 enter nah ini Indonesia semua COVID positive case ya ini Indonesia oke ini Indonesia ini adalah nilai nilai yang diperlukan nah ini dia ini data Indonesia nah ini ini kasus baru yang di Indonesia oke kita mengambil data bulan 5 2020 itu dimulai dari bulan bulan 1 2020 sampai bulan 5 jadi data yang kita ambil adalah selama 4 bulan berlaku tiap hari nilai atau data positif COVID oke kita coba run kan model kita nah ini dia kita run dulu ambil yang besar dari 0 jadi kalau kita ambil data kita X ini adalah semua data COVID yang besar dari 0 jadi langkah pertama tentu kita lihat dulu histogramnya histogramnya histogram X flag equal to false oke kita run kan oke disini nampak bahwa kasus positif COVID di Indonesia dari bulan Januari 2020 sampai bulan Mei 2020 itu cukup digambarkan dengan distribusi yang biasa seperti yang digunakan dalam kajian penelitian oleh saudari mahasiswi kita ini tidak perlu ada mixture tidak perlu ada yang lain-lain cukup dengan distribusi biasa saja oke cukup saya rasa coba kita lihat hasil-hasil yang lainnya semua program ini kita jalankan apakah dia menghasilkan parameter yang baik kita lihat saja kita run kan semua modelnya gamma run aramendra dan sujata oke kita lihat kita run kan kita balik ke konsol oke kelihatan indah sekali bahwa program yang dibuat ini cukup luar biasa contoh misalnya kita mau melihat satu parameter dari amarendra tta am tta am ini adalah parameter dari amarendra kita copy kita pasti disini wah ini dapat parameter amarendra adalah 0,179 oke jadi kalau kita lihat yang lainnya misalnya sujata ada dua parameternya kalau sujata tadi dua parameter yaitu alpha x dan tta x ini kita copy kita paste ini adalah parameter sujata yang dua parameter satu lagi tta x copy kita pastikan nah ini untuk tta x nya yang sujata lalu satu parameter untuk running ini running kita tta running kita copy tta running kita pastikan enter nah ini tta running parameter running dan parameter untuk gamma distribution gamma distribution ini ada alpha copy paste oke ini alpha kita gamma kita gamma alpha tta ini tta copy pasti yes jadi senjata kita senjata kas pamukas untuk skripsi atau tugas akhir based on paper dari mahasiswi kita ini mantap sekali semua parameter telah mereka hasilkan dengan baik tentu kalau sudah dapat parameternya ini sudah kajian menurun oke udah sekali untuk melakukan hal-hal yang lainnya untuk mendapatkan kumulatif atau untuk menggambarkan density plot probability density plot oke kita coba gambarkan kemampuan model ini dalam menghampiri data sebenar dalam bentuk histogram jadi ini histogram kita ada kita bagi dia 2 baris 2 kolom jadi kita lihat dulu his ini adalah untuk x data sebenar kita tadi yang telah kita lihat data Indonesia x i ini adalah data dari 0 sampai 2 kali maksimum data dan fgm ini adalah density gamma jadi kalau gitu kita kenapa kita memerlukan x i x i bahasanya jelas sekuen artinya barisan data dari 0 sampai 2 maksimum data sebenar berjarak 0,1 jadi dimulai dari 0 0,1 0,2 kita memerlukan nilai x i ini sebanyak mungkin untuk diletakkan kepada fungsi densitasnya fgm jadi nanti gambar garis yang menghampiri histogram tadi adalah berdasarkan dari x i dan density dari gamma yang kedua ini data sebenar dan ini adalah x i yang tadi ini frn jadi frn itu densitas running mana densitas running kita lihat ini densitas sujata mana running densitas running ini gamma ini running nah ini frn adalah densitas running jadi nilai x i tadi kita akan masukkan ke dalam density function atau probability density function dalam running setelah theta didapatkan dalam program r yang menggunakan nether repson tadi untuk mengikuti gelombang histogram ingat sebanyak mungkin titik yang diberikan akan membentuk garis lengkung yang beraih yang menghampiri suatu histogram ini frn running lalu ada amarendra sama amarendra ini fam density function atau probability density function rendra dan dikawankan dengan x i sama begitu juga untuk sujata jadi kalau kita lihat hasil grafiknya ini kita run semuanya run semua ini untuk gamma ini untuk run ini ini untuk amarendra sedangkan ini untuk sujata jadi kalau kita lihat hal yang mungkin yang baik adalah digambarkan oleh sujata dua parameter dan gamma yang merah sedangkan untuk amarendra dan rani itu kurang baik saya rasa karena rani dan amarendra ini mengikuti gelombang yang yang biasa saja sedangkan kita lihat sujata dua parameter itu cantik sekali menghampiri data begitu juga dengan gamma tapi tidak secantik sujata dua parameter jadi kita dapat lihat apa yang dilakukan oleh mahasiswi kita itu itu sangat memahami dari apa yang dilakukan oleh Rado Institute dalam membahas moda riset artikel untuk keperluan berbagai macam keperluan salah satunya dimanfaatkan oleh mahasiswi kita nah ini dalam menghampiri data oleh probability density function atau PDF bagaimana kalau dengan CDF kita lihat dengan CDF kita hapus dulu nah berikut kita menggunakan cumulative distribution function dalam cumulative seperti biasa kita menggunakan hampiran FF yaitu I kurang 0,5 per N I itu adalah banyak data dari 1 sampai panjang data N itu adalah banyak data sedangkan X itu adalah ingat ketika kita menggunakan cumulative data itu harus diurutkan dari kecil kebesar lalu kita berikan masing-masing kumulatif ini P gamma untuk kumulatif gamma sedangkan kumulatif Rani ini kumulatif Rani ini kumulatif Amarendra ini kumulatif Sujata oke lalu kita gambarkan plotnya XXFF ini hampiran kita kawankan dengan CDF gamma oke lalu kita kawankan dengan CFRN untuk Rani kumulatif Rani ini adalah kumulatif untuk Amarendra dan ini adalah kumulatif dari Sujata kita lihat kita coba lihat gambarnya kita lihat kemampuan program dari mahasiswa kita ini kita lihat oh kita konsol kita lupa jalankan yang sebelumnya kita jalankan dulu yang sebelumnya bukan langsung dari plot ini I nya kita lupa ya manalah dia ngerti kalau tidak dirankan ini dulu run ini dulu lalu kita masukkan ke grafik oke kita run kan nah ini dia gamma yang merah ini adalah Rani yang hijau adalah Amarendra yang kuning Sujata jadi kalau kita lihat yang Sujata dua parameter itu garis putus-putus itu menunjukkan kumulatif distribution function yang dihasilkan oleh model Sujata dua parameter sedangkan Rani yang warna merah dia tidak bisa menghampiri garis hitam garis hitam ini yang I kurang 0,5 per N tadi yang gamma juga tidak baik kita lihat gamma yang Amarendra juga tidak baik dan yang baik adalah Sujata dua parameter itu dapat dengan baik menghampiri grafik warna hitam data sebenarnya yang diwakili oleh hampirannya tadi I kurang 0,5 per N jadi sekali lagi dapat kita buktikan bahwa Sujata dua parameter adalah yang terbaik untuk pemodelan COVID-19 new case atau kasus positif COVID-19 di Indonesia oke dari dua grafik ini kita akan coba lengkapkan dengan berbagai nilai-nilai seperti nilai AKK nilai BIC dan AICC kita coba run kita lihat nilai yang terkecil dari dua dari empat distribusi ini oke kita lihat kita coba panggil AIC untuk gamma AICGM copy copy paste enter lalu AIC untuk Rani AICRN copy paste lalu AIC untuk Amarendra copy paste lalu untuk Sujata dua parameter copy nah kita lihat bahwa sekali lagi bahwa BIC kita coba lihat kalau AIC nya jelas sekali Sujata yang paling kecil yang paling buruk itu adalah Rani Rani paling besar jadi AIC terkecil model terbaik dari BIC nya kita lihat BIC gamma copy lepas dikat oke lalu BIC Rani copy kita lihat paste lalu BIC Amarendra BIC Amarendra belum BIC agama oh ini BIC Amarendra ini kebalik ini ini seharusnya AIC ini BIC Amarendra ini seharusnya oke pasti oke lalu untuk yang BIC Sujata Sujata pasti nah dapat kita lihat juga di BIC Sujata paling kecil 802 jadi kalau begitu untuk bagi rekan-rekan yang mau melihat seperti apa hasil kerja mahasiswa kita ini boleh melihat dari awal programnya berbiasa yang dia buat dia menggunakan teknik Newton Repson untuk gamma nr gamma ini Newton Repson gamma oke dengan nilai awal menggunakan metode moment metode moment ini di gamma 2 gamma oke ada disini semua oke ini kita buka lambat-lambat biar bisa dilihat oke lalu running running distribution oke dengan nilai awal 0,01 oke kita buka ini panjang ini apanya jebarnya jebar itu artinya turunan maksimum log likelihood oke dari kalau S ini masih log likelihood sedangkan jebar maksimum log likelihood oke ini panjang sekali kita lihat bukunya S jbar untuk running oke teta ini adalah teta ditambah dengan l per l absen atau likelihood maksimum log likelihood oke kita lanjutkan dengan ini teta running untuk memanggilnya parameternya saja ini l running karena dalam list kita keluarkan teta dan l maka kita memerlukan nilai l running dan teta running log likelihood oke ini FRN nya sesuai dengan jurnal yang kita lihat lalu sujata jadi sujata juga kalau mau lihat sampai ke samping programnya sujata sampai ke samping kita lihat oke ini sujata program kita sujata oke lalu ini seperti biasa lalu kita lihat amarendra tiga amarendra ini satu parameter amarendra ini kalau melihat kepanjangannya sampai ke ujung amarendra oke itu amarendra oke di mengerakan yang mau melihat silahkan amarendra oke ini amarendra kita ini oke lalu beberapa program untuk histogram juga itu histogram kalau mau lihat kita buka samping ini untuk histogram kita oke mana nanti yang memerlukan seperti apa programnya kita berikan sampai ke samping oke kita buka jarangkan lalu ini adalah untuk kumulatif ini kumulatif adalah F besar dari Rani A mini amarendra ini kumulatif sujata ini kumulatif gamma gamma kita gunakan menfaatkan fasilitas di R menggunakan P gamma kalau density tadi menggunakan D gamma contoh seperti density tadi dia menggunakan D gamma mana dia D gamma FGM ini D gamma oke oke saya rasa kita lanjutkan ini adalah di plot ini memang luar biasa plotnya untuk kumulatif density function plot itu dia kita bukakan biar terang benderang dapat dinilai dicek oleh rekan-rekan dari peneliti atau dosen lain dimanapun berada itu dapat mereview juga mencek apakah ini yang dibuat memang memenuhi standar ini untuk IIC dan BIC dan seterusnya jadi sekali lagi kalau mau kita ulang program kita kita tutup grafiknya dulu kita tutup kita grafik kita tutup dulu ini programnya kita jalankan ulang oke kita jalankan ulang program sampai ke bawah sampai ke sujata oke kita run wah ini programnya gak ada masalah mantap jadi kita grafiknya kita run kan lagi grafiknya far and through ini menggunakan density function atau probability density function oke ini untuk dama ini untuk running lalu ini amarenra dan ini untuk sujata dua parameter mungkin gambarnya warna birunya mungkin nanti kita koreksi diperbaiki coba kita perbaiki dulu warna birunya jangan biru semua deh his apa gimana his call red di legendnya merah oke benar yang satu lagi biru nah ini nih jangan biru nih ini kita kasih red lah apa green oke kita kasih green yang satu lagi di sini green jangan biru semua green yang satu lagi kita kasih oh ini ini adalah pink ini pink dan ini black dan pink nah coba kita jalankan sekali lagi apakah warnanya sudah berubah kita kita jalan oke ini dia bro oke jauh sudah jalan wah mantap jadi kita sudah lihat empat gambar yang berbeda untuk gamma oke kita coba lihat yang lain tadi yang CDF oke kita lihat lagi yang CDF ini kita tutup dulu kita lihat CDF atau kumulatif distribution pakai I ingat pakai hampiran dan X short ingat kumulatif rata harus diurutkan dari kecil ke besar oke kita run oke kita lihat ini kita kasih gamma ini run dan ini amarendra dan ini sujata oke guys luar biasa apa yang dibuat oleh mahasiswa kita ini jadi kalau kita lihat mahasiswa kita ini sangat luar biasa sekali dalam memahami suatu riset artikel yang lain untuk dia terapkan ke dalam data COVID Indonesia dan saya setuju tentunya juga pemirsa di rumah setuju bahwa ini layak untuk diangkat sebagai suatu riset artikel karena output materinya sudah siap semua hanya tinggal menulis saya berikan nasihat dan saran bagi mahasiswi saya tetap semangat untuk menulis hasilkan tulisan dalam bahasa Indonesia dulu nanti kita opor ke lembaga yang menguasai pembuatan bahasa Inggris oke saya rasa review dari tugas akhir siswa kita based on paper sangat mantap sekali saya Radho Rendra undur diri jumpa lagi pada review artikel lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati